Prestasi Letjen TNI Nyoman Cantiasa saat menjabat sebagai Pangdam Kasuari. Letjen TNI Nyoman Cantiasa lulukan hati KKB Papua tanpa kekerasan. Sosok Letjen TNI Nyoman Cantiasa kini menjadi salah satu nama yang mendapat perhatian publik. Hal itu tak terlepas dari karir militer Letjen TNI Nyoman Cantiasa yang sedang bersinar. Terlebih lagi, ia baru saja ditunjuk sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Pangkongap Wilhan III. Nama Nyoman Cantiasa tak hanya kali ini mencuri perhatian publik. Pria kelahiran Buleleng, Bali itu sebelumnya dikenal ketika menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB Papua. Bahkan, Nyoman Cantiasa pernah membuat banyak anggota KKB Papua menyerah secara damai tanpa peperangan. Sebelum dipercaya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk memegang jabatan Pangkongap Wilhan III, Cantiasa juga pernah menjabat Pangdam 18, Kasuari. Kini wilayah tugas Jenderal Bintang III itu semakin luas, yakni meliputi Pulau Maluku, Pulau Papua serta wilayah laut dan udara ditambah wilayah Alki III B dan sekitarnya. Pengalaman menghadapi KKB Papua Selama perjalanan karirnya, Letjen TNI Nyoman Cantiasa sudah sangat berpengalaman menghadapi KKB Papua. Menurut Cantiasa, prajurit TNI sesungguhnya hanyalah seorang manusia biasa yang juga punya perasaan. Kalau dilayani dengan baik, maka sudah pasti prajurit akan setia. Keyakinan itu ternyata digunakan Nyoman Cantiasa untuk membuju agar KKB Papua mau menyerah dan kembali ke NKRI. Terbukti, saat ia menjabat sebagai danrem hingga Kasdam di Papua, Cantiasa mengaku mampu melulukan hati sejumlah anggota KKB Papua untuk menyerah dan kembali ke NKRI. Nyoman Cantiasa yakin para anggota KKB Papua bisa berubah menjadi setia kepada NKRI, jika dilakukan pendekatan. Nyoman Cantiasa membuktikannya dan berhasil melulukan hati anggota KKB Papua di tiga kecamatan yakni Sina, Tinggi Namut, dan Yapen. Nyoman Cantiasa juga memastikan, prajurit TNI yang bertugas di Papua tidak pernah melakukan tekanan kepada masyarakat. Karena prajurit TNI lahir dari rakyat dan bekerja untuk rakyat.